Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOOC FNIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-13 dengan topik posisi bumi di alam semesta, kita sudah masuk ke materi yang ketiga yaitu gerakan bulan, yaitu bulannya bumi. Oke, jadi kita akan membahas lebih detail terkait tentang bulannya bumi. Nah, jadi ini adalah permukaan bulan. Yang pertama ada kawah. Jadi kawah adalah depresi di puncak gunung berapi atau depresi yang dihasilkan oleh dampak meteorit. Sebagian besar kawah dihasilkan oleh dampak debris atau puing-puing yang bergerak dengan cepat. Sinar adalah salah satu dari sistem garis-garis terang dan memanjang, kadang-kadang dikaitkan dengan kawah di bulan. Nah, ini bagaimana kita bisa mendapatkan adanya beberapa kawah yang muncul di bulan. Ini ada kawahnya Copernicus, ini ada kawahnya Kepler, kemudian ada juga ini yang besar yang kita sebut sebagai lautan hujan atau merimbrium, dan ada yang di sini juga ada yang kita sebut sebagai mer tranquilitatus atau laut ketenangan. Nah, ini bagaimana keterbentukan dari kawah yang ada di bulan. Nah, ini ada meteorit yang menabrak bulan, karena bulan nggak punya atmosfer, jadi yaudah dia dibombardir oleh meteorit yang ada di luar angkasa. Kemudian ini adalah gaya kompresinya yang menyebabkan tekanan yang cukup besar, dan dia ribon ya untuk mengembalikan posisi. Nah, ini yang ter-ejek atau ter-tercoakan atau terdampak akibat dari kejatuhan meteorit tersebut. Nah, yang berikutnya ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu ya tadi sebagian besar permukaan bulan terdiri dari daerah padat berbintik-bintik berwarna terang yang dikenal sebagai dataran tinggi. Ada juga Maria. Maria adalah lapisan lava basaltik kuno berasal ketika asteroid menembus permukaan bulan, membiarkan magma keluar. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai ril. Ril ini adalah saluran panjang yang terkait dengan marianya bulan. Nah, sebuah ril terlihat mirip dengan lembah atau parit. Yang berikutnya ada regolit. Nah, regolit di bulan itu apa? Jadi, lapisan tipis berwarna abu-abu di permukaan bulan terdiri dari material terfragmentasi yang dipadatkan secara longgar yang diyakini telah dibentuk oleh tumbukan meteorit yang berulang. Ini tadi ya, ini adalah rile tadi. Ini tadi hasil ejekta dari meteorit. Ini lab impact crater tadi ya. Ini beberapa tinggian-tinggian. Ini ada lava yang membanjiri di sekitaran kawah. Nah, ini adalah yang kita sebut Maria tadi. Nah, sejarah bulan. Jadi, model yang paling banyak diterima untuk asal-usul bulan adalah bahwa ketika tata surya terbentuk, benda seukuran Mars menabrak bumi. Nah, debris atau puing-puing yang dihasilkan kemudian keluar-keluar angkasa. Mulai mengorbit di sekitar bumi dan akhirnya bersatu untuk membentuk bulan. Nah, ini ya bagaimana keterjadiannya dan ilustrasinya. Jadi, pada saat bumi masih dalam kondisi panas waktu itu, kemudian ada yang menubruk bumi ukurannya kurang lebih seukuran planet Mars, sehingga ada beberapa bagian-bagian yang terpental keluar dan kemudian menyatu beberapa puing-puing tersebut dan menghasilkan yang kita kenal sekarang ini sebagai bulannya bumi. Oke, untuk materi yang ketiga ini dicukupkan. Kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar dalam YouTube channel ini dan bisa mengerjakan kuis untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya, baik itu di IODLs ataupun di Emas 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau fikir menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.